Penjelajahan benua Antartika terus dilakukan oleh para peneliti. Sejumlah robot akan diterjunkan ke dasar laut untuk mengetahui seberapa parah kerusakan lapisan es dan kenaikan permukaan air lautnya. Perubahan iklim membuat permukaan air laut di bumi naik sehingga goa dan lembah di bawah laut mulai tersapu karena es yang mencair. Pertemuan arus hangat dan dingin juga membuat es retak dan terpecah sehingga hanyut terbawa arus. Peneliti di Universitas Washington di Seattle menciptakan tujuh robot bawah laut yang akan diterjunkan ke Antartika selama setahun. Dalam kurun waktu itu, robot ini memiliki misi untuk memeriksa kondisi lapisan es Pulau Pinus yang memiliki luas sekitar 50 mil persegi. Ketujuh robot itu akan menggali lebih detail kondisi dan memperkirakan masa depan lapisan es di wilayah itu. Termasuk prediksi kenaikan permukaan air laut. Para peneliti berkata bahwa perubahan kondisi es di lapisan es Pulau Pinus sangat sulit dipantau. Dan rumus fisikanya sangat rumit untuk mengetahui secara akurat perubahan yang terjadi. Selama 40 tahun terakhir, kecepatan es meleleh di Pine Island Ice Safe telah meningkat hampir 75%. Jika satu lapisan ini mencair, maka setiap kota pesisir di planet bumi akan kebanjiran. Satu-satunya cara untuk mengukur suhu, tekanan, kimia air, dan turbulensi secara akurat adalah dengan menerjunkan pesawat tak berawak ke dalam air di bawah lapisan es. Kami telah mengetahui selama sekitar 40 tahun bahwa lapisan es secara intrinsik tidak stabil. Tapi kita tidak benar-benar memahami variabilitas sistem ini. Apalagi bagaimana mereka bereaksi terhadap kekuatan eksternal yang signifikan. Misalnya seperti pemanasan suhu laut, kata Knut Kristiansson, ahli glasiologi dan pemimpin U.W.S. Futurae of Ice Initiative. Seperti dikutip dari Futurism, Senin, tanggal 1 Januari tahun 2018. Sebenarnya, para peneliti sudah pernah mengirim sebuah robot dasar laut. Tapi hasilnya tidak maksimal. Pasalnya, waktu yang ada terlalu singkat dan pengamatan hanya melalui lubang kecil di laut. Terima kasih telah menonton!